Assalamualaikum, halo teman-teman semua di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara membuat frame hp untuk video screen recorder cara ini biasanya dibuat untuk membuat video tutorial menggunakan hp supaya terlihat profesional oke untuk melakukannya ini sangat mudah sekali silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini terima kasih oke untuk melakukannya disini ada 2 buah aplikasi yang kita perlukan yang pertama adalah untuk membuat video screen recordernya disini saya menggunakan aplikasi AZ screen recorder sebenarnya banyak aplikasi selain ini ya tapi saya gunakan yang ini aja kemudian yang keduanya untuk mengedit videonya disini saya menggunakan aplikasi Gain Master oke kalian bisa downloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya ataupun langsung di playstore kemudian yang ketiganya adalah background untuk menempatkan frame hp dan juga video screen recordnya kemudian satu lagi bahan yang terakhir adalah frame hpnya kalian bisa saja mencari di google ya supaya cocok dengan yang kalian inginkan dan kalau kalian mau mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi juga silahkan ya di google kalau kalian cari tentu saja banyak frame ya pilih saja yang sesuka hati kalian oke sekarang kita lanjutkan ke cara membuat videonya oke yang pertama kita buka dulu untuk aplikasi AZ screen recorder nya kemudian pada bagian ini kita klik lalu klik lagi yang kotak segi 4 ini oke berikutnya kita klik untuk icon pengaturan yang ada di sebelah kanan nah disini kita tentukan untuk resolusinya ya kalau misalnya hp kalian bukan hp kentang maka bikin saja resolusinya yang full yaitu 2340 atau apa saja yang penting tertinggi tetapi kalau hpnya hp kentang dengan memori yang pas-pasan kalian gunakan saja resolusi yang paling rendah oke kemudian kita scroll lagi disini ada rekam audio kalau kalian ingin menggunakan suara maka disini kita aktifkan tapi kalau misalnya layarnya saja atau gambarnya saja maka kita matikan oke seperti ini kemudian jika sudah kita keluar lalu untuk memulai perekamannya kita klik saja icon ini yang ada di pojok setelah itu klik lagi icon kamera untuk memulai ya akan ada waktu mundur dari 3, 2, 1 nah sekarang untuk perekaman sudah dimulai dan kita bisa melakukan apapun entah itu membuat tutorial atau apa saja ya seperti ini kemudian untuk mengakhiri perekaman kita klik lagi disini di pojok bisa kalian lihat setelah itu pilih icon stop atau berhenti ya selesai untuk perekaman sudah dilakukan dan langsung nanti kita edit di aplikasi canemaster ya sekarang kita buka untuk aplikasi canemasternya ya ini kita tutup dulu sekarang kita buka aplikasi canemaster oke kemudian disini kita pilih buat baru berikutnya untuk aspek rasio kita pilih yang 16 berbanding 9 setelah itu pilih berikutnya oke pertama kita tempatkan dulu untuk backgroundnya ya ini dia backgroundnya saya tempatkan atau saya pilih kemudian sekarang kita masukkan untuk video screen recorder nya klik disini lapisan kemudian pilih media setelah itu kita pilih folder az screen recorder nah sekarang kita masukkan untuk videonya kemudian untuk posisinya kita atur terlebih dahulu kita majukan ke depan oke kemudian untuk backgroundnya disini kita majukan atau kita panjangkan durasinya menyesuaikan dengan durasi video oke sudah kemudian kita geser lagi ke bagian depan berikutnya sekarang kita ubah untuk ukuran video screen recorder nya ini ya kita klik kemudian untuk ukurannya kita perbesar ya kurang lebih seperti ini kemudian checklist sekarang kita masukkan untuk frame hp nya disini kita pilih lagi lapisan kemudian pilih media setelah itu kita cari untuk frame nya nah ini dia untuk frame kemudian untuk posisinya kita atur supaya menjadi bingkai dari video screen recorder nya ya kita atur atur untuk posisinya seperti ini supaya tepat oke kurang lebih seperti ini ya jika sudah kemudian untuk durasinya di bagian ini kita perpanjang kita samakan dengan durasi video aslinya oke kayak gini kemudian sekarang kita lihat untuk perhatian jauh nya seperti apa kita play terlebih dahulu oke itu dia teman teman untuk video screen recorder nya sudah jadi dan dilapisi oleh bingkai hp ini cocok sekali untuk tutorial ya kemudian kita simpan dengan mengkliknya disini berikutnya kita pilih simpan sebagai video oke dan inilah untuk hasil videonya oke teman teman dan mungkin ini saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat terimakasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like komen dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullah barakatuh terima kasih terima kasih